Hai assalamualaikum teman-teman pada kesempatan kali ini tak bantu desain buat kepala nisan ya teman-teman itu sengaja enggak saya tunjukkan itu pas pengelemannya tapi ya biasalah lem pakai resin ya teman-teman setelah itu kita haluskan pakai mata gerenda yang kasar ya teman-teman Hai yang mungkin enggak rata ya teratakan dulu sebelum nanti kita pinggul ya lalu seperti biasa kita ukur dan kita garis ya teman-teman supaya menghasilkan yang lurus pinggul pertama pakai yang kasar lalu dibantu dengan kinik ya teman-teman untuk langkah kedua ini tentunya bukan proses finishing ya teman-teman karena ini langsung untuk makam kepala nisanya langsung untuk kijing ya nanti ini desain seperti ini mudah dan bisa sangat rapi ya teman-teman kalau kepala nisan sendiri kalau di teman-teman yang seperti itu desain kepala nisanya aja sama papa namanya itu papa nama ukir itu harganya satu juta lapan ratus ya teman-teman yang paling murah lah satu juta setengah kadang-kadang juga agak murah dikit satu juta dua ratus kayak gitu ya tapi nggak pernah dibawa satu juta dua ratus ya paling murah lah satu juta dua ratus kalau sama ukir nama ya lalu kita buat lem kita lem yang bagian masih ada rongga-rongga besar desainnya cukup mudah ya teman-teman ini enggak perlu disiku-siku tinggal ngikuti alur granit aja tataan itu sengaja saya buat pakai granit karena granit sudah siku ya teman-teman jadi ngikuti granit aja kanan-kiri kita kasih lem yang bagian diadu manis ya Hai atau bahasa mudahnya siku ya granit yang disiku cukup simpel kan teman-teman perlu disiku-siku sengaja disini saya sendiri enggak kasih ukuran ya karena ukuran terserah selera masing-masing ya teman-teman karena anda tidak perlu juga mau ikuti ukuran saya silahkan berkembang sendiri sesuka hatinya lalu supaya dia enggak berubah nggak ada penekanan penarian lem kita latban ya masalahnya sifat resin itu nyedot ya teman-teman dia narik kalau nggak dilatban ya kadang-kadang berubah ya tanpa kita sadari ya kadang-kadang pas kita finishing rupanya dia berubah kan enggak bisa dibetari akhirnya kurang rapi nah itu dilihat itu bagian lemnya sudah full tinggal tunggu beberapa menit udah kering itu teman-teman ya paling 5-6 menit lah kalau lem pakai talep itu 5 menit 4 menit udah bisa diangkat itu teman-teman beda dengan semen ya kalau semen nunggu kering itu lama setelah kering juga belum tentu kuat seperti itu ya Cuali langsung dicor semua ya nunggu satu hari baru bisa diangkat kalau ini 5 menit ya kalau proses pengecorannya nanti ya teman-teman mungkin itu langsung dicor di atas kicinya dan itu sangat mudah ya teman-teman enggak perlu dicor sampai full karena kalau dicor sampai full itu berat ya angkatnya lalu kita desain juga kakinya sementara menunggu lem yang bagian leher itu mengering kita kerjakan yang lain caranya juga sama kalau perlu informasi untuk bagian kakinya untuk desain kijing yang ini itu cuman 6 cm ya tingginya saya sengaja rendah karena saya mau desain makam yang lumayan dan teper untuk bagian kepalanya ya teman-teman biar nanti kelihatan manis ya jadinya nanti juga tak review hasil akhirnya ya untuk makamnya sendiri atau kakinya nah itu yang saya pegang itu cuman 6 cm ya teman-teman kalau biasanya saya ya kadang-kadang pakai 8 pakai 9 pakai 10 pakai 12 suka-suka aja ya teman-teman kita dalam pengerjaan seperti ini sebenarnya yang lehernya itu sudah kering teman-teman sambil kita menunggu itu kering kita akan yang lain dulu kalau untuk ukuran kakinya itu sekedar informasi itu 35 dikali 50 teman-teman nanti pas kita letakkan di kijingnya dia free 5 cm karena kiri karena kijingnya lebar 60 ya kalau mau benar-benar belajar di hari ini jangan disikip teman-teman karena nanti bisa gagal paham ya jujur ini pekerjaan yang mudah tapi uangnya besar ini loh saya cuman-cuman loh kasih ini cuman terus dukung channel saya ya teman-teman dengan cara apapun yang terserah di YouTube itu subscribe kek like kek atau komen kalau perlu di share ya teman-teman biar karya saya tidak sia-sia ya teman-teman bisa dipakai untuk orang banyak oke segitu aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati